Petrojambi.com suami Puan Direktur utama perusahaan suami Puan Maharani Jadi tersangka korupsi BTS 4G Kominfo Inilah profilnya Muhammad Yusreski Tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo Di Tahar Kejaksaan Agung Kemis 15 Juni 2023 Profil Muhammad Yusreski Petinggi Kadin yang jadi Tersangka kasus korupsi BTS Kominfo reporter Riani Sanusi Putri Editor Eko Ariwi Bawo Jumat 16 Juni 2023 jam 5 pagi Lewat 12 WIB Kapus Penkum Kejagung 1 Ketut Sumendana Kiri Dan Direktur Menyidikan Titik Jam Pitsus Kejagung Kuntan di Kanan Memberikan Ketangan Pes di Gedung Pundar Kejaksaan Agung Kejagung Jakarta Kamis 15 Juni 2023 penyidik Jaksaan Agung Mudah Tindak Pindana Khusus Jam Pitsus Kejaksaan Agung Menetapkan Muhammad Yusreski sebagai tersangka baru Dalam perkara dukaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transiver Station BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periodu 2020-2022 yang juga menjerat Joni G. Prate Tempo.co Jakarta Kejaksaan Agung Menetapkan Muhammad Yusreski sebagai tersangka baru Dalam kasus proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Yusreski merupakan Ketua Komite Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Direktur Menyidikan Jam Pitsus Kejagung Kuntan di mengaku telah melakukan pemeriksaan secara intensif Penyidik menemukan adanya indikasi korupsi Dan menaikkan kasus ini ke penyidikan Dengan menetapkan YUS menjadi tersangka Kata kun tadi di kantornya Jakarta Kamis 15 Juni Ya Pantas bagaimana latar belakang Muhammad Yusreski Yusreski menduduki posisi Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Indonesia Indonesia sejak 2021 Oktober Dalam periode yang sama ia juga menjabat sebagai Ketua Kadin Net Zero Hub Sebuah inisiatif yang memiliki misi Menyelaraskan praktik bisnis Indonesia dengan aksi iklim Dia juga pernah menjadi Ketua Komite Tetap Pelayanan Penanaman Modal Kadin Jakarta Selama 13 tahun Januari 2009 sampai Agustus 2022 Pada 2006 Yusreski mendirikan PT Amanda Dana Partners Indonesia Sehingga saat ini dia menjabat sebagai presiden director di perusahaan tersebut Sejak 2017 Ia juga menjabat sebagai managing director di basis investment Indonesia Sampai sekarang Yusreski juga mendirikan perusahaan bernama PT Amanda Daya Ultima Karya pada 2010 hingga Agustus 2022 Ia memimpin perusahaan di bidang perhotelan itu PT Amanda yang mengelola jaringan hotel bed and breakfast pertama Di Indonesia bernama INAP Berantara pun juga berinvestasi ke jaringan hotel Santosa Studio Dan bermitra dengan Santosa Grup di Bali sebelumnya Yusreski adalah penasihat presiden director PT Adrawina Praja Serana Pada Februari 2001 sampai Juni 2007 Dia juga sempat menjadi director PT Buana Jatilestari Sejak 2012 sampai Agustus 2022 Sebuah perusahaan pertambangan dan pengelolaan mineral Yang berfokus pada tembakan dan emas Yusreski juga pernah menjadi presiden komisannya PT Fluidic Indonesia pada tahun 2018 sampai Agustus 2020 Perusahaan ini merupakan pemegang lisensi untuk produksi dan penjualan baterai ZIN Air dan Fluidic Energy untuk wilayah ASEAN Ikhwal Latar belakang pendidikannya Yusreski merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung ITB Ia masuk jurusan Teknik Industri pada 1991 Dan lulus 1997 Ia juga merupakan fellowship student National University of Singapore Jurusan Business Administration and Political Science pada 1994 Yusreski kini menjadi tersangka Kedelapan kasus PTS Sebelumnya kejaksaan lagu telah menetapkan 7 orang menjadi tersangka Mereka adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Pelati Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Anang Ahmad Latif Selain itu juga Dirut PT Moratet Telematika Indonesia Galumbang Menak Siman Juntak Direktur PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto Akaun Dairaktur PT Huahe Teknologi Investment Mukti Ali dan Pengusaha Windi Purnama Pada para tersangka diduga bersekongkol Mengatur tender dan menggelembungkan harta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Menduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah Selain kerugian negara kejakung Penduga terjadi tindak pidana pencucian uang TPPU Riani Sanusi Putri Dan M. Roseno Aci Itulah nasib manusia Yang sekarang terpelanting dalam puncak dari puncak kemaikahannya sebagai pengusaha Sekarang menjadi makhluk yang berurusan dengan Aparat hukum Muhammad Yus Rizki Ini Masjid Nam Suhada Lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja Jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah tuh udah pake keramik Laponnya tinggal Granit tuh kayak marmer Masya Allah nih Sampai juga kita kesini Masjid Nam Suhada Ngapa namanya Masjid Nam Suhada Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di Kira-kira 50 Kira-kira 50 ya Itu kan simbol Apa Memperjuangkan dakwah itu Apa Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya Nam Suhada Nam Suhada Nam Suhada dipasang disini Nam Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari Pak Ruh Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini di dalam ke dalam Tuh 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 Masjidnya Tuh imamnya disitu Malam-malam lagi Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Tertu di semesta Ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati